Hai guys, hari ini gue mau jelasin tentang build-build yang gue punya buat MVP-an, buat PVP-an karena banyak banget yang suka nanyain dan banyak yang minta gue buat bikinin videonya khusus ya ini adalah build gue, ini adalah skill gue mungkin orang lain punya gameplay yang berbeda, nggak masalah ya guys ya jangan dijadikan patokan tapi dijadiin referensi aja oke? yang pertama adalah untuk MVP-an ya guys ya disini ada full Valkyrie tentu saja bukunya buku emas, tiernya usahakan ya tierin terus ya kalau di G.O.D itu sekarang sudah banyak munculnya itu tier 3 guys tapi tier 2, tier 1 ya nggak masalah, just enjoy the game terus sisanya ini tentu saja fit-fit ya terus untuk talismannya ini sekarang meskipun ada yang Vesper, gue belum punya tapi kalau misalnya gue punya yang Vesper, tentu saja gue akan pakai yang Vesper gue masih pakai yang biru, ini STR Fit C, kenapa pakai yang STR Fit? Kenapa nggak pakai yang INT Fit? karena kita menghindari INT-nya ya guys ya sebab skill resu itu makan banyak banget SP kita menghindari INT, maka dari itu kita ambil yang STR Fit gitu oke terus buat kartu-kartunya, kalau di senjata jujur nggak ada yang spesial buat MVP-an terus disini gue biasanya taruh Mek Sape-Mek Sape orang-orang demen banget tuh ya, merhatiinnya Mek Sape guys jadi gue boost yang apa menjadi tekanan masyarakat aja terus ada Marionette, Tarafro, pokoknya Mek Sape-Mek Sape gue nah disini gue taruh Edga Day ada orang-orang yang tidak menaruh Edga Day prefer buat taruh Moonlight Day, juga nggak masalah mungkin lebih butuh buat lari kenceng secara fit mungkin lebih mumpuni udah nggak butuh Edga, juga nggak masalah cuma mostly kalau Mek Sape-Mek Sape-Mek Sape dan Edga disini juga sebenernya ini PVP gue nggak masalah ya guys ya, itu sih nggak ada yang spesial buat di aksesoris highlight-nya itu sebenernya di Mek Sape-Mek Sape dan Edga atau Moonlight, terus untuk di kepalanya gue punya Nightmare-Nightmare disini ada Majorus, disini ada Parao dan Nightmare kalau misalnya belum ada Parao bisa diisi dengan Majorus-Majorus seperti ini guys ini kayak very, very light version of Parao kalau gue bilang terus untuk start point-nya disini gue alihin ke fit, full sisanya ke STR supaya task gue makin gede ya kan, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngajakin MVP-an baru kelar grinding nih gue, aman gitu ya nggak sih? gitu ya, kira-kira ini menyesuaikan aja terus untuk skill-nya nah ini kira-kira skill gue seperti ini yang gue autokan dan tidak gue autokan ya guys ya dan ini adalah custom skill-nya gue punya di yang pertama ada Blasting dan Suffragium ini penting banget terus Suffragium ini juga banyak yang request karena ada SA-nya juga guys terus ada Overt, Blasting dan Rewatch kalau ini yang terakhir ini sangat-sangat kondisional aja ini untuk nambah-nambahin Defend dan Prisa ya guys ya ada Injulus dan Prevatio ini tergantung request di call gue biasanya gue sebagai support, sebagai priest gue menyesuaikan dengan party gue party gue butuh apa itulah yang gue provide buat mereka ya guys ya disamping gue juga berusaha untuk inisiatif gitu terus gue punya disini ada Aspercio kalau misalnya ketemu Mistel terus ada yang request Asper gue juga punya tinggal gue cash aja Lex sebenernya gue rada jarang cash cuma kadang ada yang request dan misalnya lagi try hard gue akan cash ini dan ini di cash secara manual sebab kalau di auto-in dia bakal nge-cash-nya ke diri kita sendiri guys pertamanya Sacred Blasting juga biasanya gue manualin ya buat MVP-MVP tertentu untuk pet sebagai priest itu gue merasa gue butuh banyak pet resu disini gue punya 1, 2, 3, 4 resu level 1 jadi dia fokus nge-res gue aja gitu ya guys ya cuma di luar itu gue juga punya munak jadi kalau misalnya yang kira-kira MVP-nya easy peasy gitu yaudah gue pake munaknya buat nge-boost damage dari DPS gue kadang-kadang ada juga yang suka nanyain Kak itu payonnya udah berapa baris? nah punya gue itu payonnya itu guys ada 1, 2, 3 4, 5, 6 7 tapi yang ke-7 ini masih level 14 ya 8, 9, 10 guys gue punya 10 baris payon tapi yang 1 ada level 14-nya sisanya gue prontera terus suka ada yang tanya juga BA gue kayak gimana jujur gue BA itu adalah salah satu yang gue sangat-sangat jarang progress ya guys ya gue punya fit gue punya max hp dan gue punya holy enhance gitu doang oke nextnya adalah build untuk KVM gue PVP KVM Valkyrie-nya diganti sama Murphy sisanya sama plek-plekan terus untuk skill-nya kira-kira seperti ini ya guys ya nah ini untuk custom skill-nya safety wall ada Pneuma juga terus ini untuk buff-buff-nya terus ini ada sufragium gue sembilin disini ini auto semua di buff gue juga dua ini auto ya guys ya jadi gue akan auto-in halaman kedua dari skill yang pertama ini gue manual-in guys dan gue anaknya hobi banget buat kasih Kairi ke temen gue ini ada ramus buat kayak ke Surah atau kayak buat ke Ranger Iente pokoknya karakter-karakter yang lifesteal-nya sakit yang lifesteal-nya gede gitu guys nah ini untuk start point-nya mirip seperti yang MVP fit tapi bedanya sisanya itu dilempar kalau nggak ke agi biasanya ke look gitu kalau disini gue taruhnya di agi karena di agi ada fleenya ada yang orang taruh di look karena ada anti-crit-nya suka-suka lulu ya guys ya nah ini untuk PVP GVG ya guys ya agak berbeda karena disini kita ada emperium yang harus di heal dan diserang nah ini adalah skill-skill-nya kita lihat dulu untuk custom skill-nya ya bisa dilihat sendiri kalau misalnya ada yang kalian kayaknya kecepatan kalian bisa pause dulu buat lihat kira-kira kayak gitu ini untuk Magnus dan Scientury-nya gue manual-in gitu untuk PVP GVG itu build equip dan start point-nya itu sama persis dengan KVM gue cuma beda di skill aja sih guys nah itu dia ya guys kira-kira untuk build karakter gue kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyain boleh tanya di kolom komentar nanti gue akan coba jawab oke thank you